Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sekarang Tunjukkan kejantananmu sudah mani Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Berdaya olehnya Terima kasih 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 Untuk menangkap orang tersebut Di markas selanjutnya Galuparwati Dan Ditya mengambil ke penginapan Markas dari Guraigada Dan langsung menghabisi semua orang Yang ada di markas tersebut Namun ternyata Di pasar pun mereka dihadang Semua anggota Guraigada Dan disini Galuparwati Dan Ditya menghabisi anggota itu Dengan mudah Tunggu, tunggu Itu mereka Usahakan mereka tertangkap hidup-hidup Ayo cepat Ampun Ampun Udah makanan jangan disiasiakan Ribut ya ribut Tidak dari makan yang susah Eh yang ngerti Malah membuatkan kuat Ketika tahu Bahwa anak buahnya telah dihabisi Guraigada marah Dan meminta pertanggung jawaban Dari Senopati Pungaran Namun ternyata Ini tanggapan dari Senopati Pungaran Saudara sudah memutar balik keadaan Selama ini kalian mengaku sebagai penanggung jawab keamanan kembang jenar Kalian seenaknya mengutip uang dari semua pedagang Juga petani dan nelayan Sekarang tiba-tiba melemparkan tanggung jawab kepada aku Apa itu namanya? Nanti dulu Jangan marah dulu Dari semula aku kan hanya membantu meringankan tugas kalian Kamu yang telah menghancurkan kewibawaan kami Guraigada Kamu yang membuat kedudukan kami di mata bre kembang jenar seperti sampah Anak buahmu yang membuat keonaran di mana-mana selama ini Lalu kamu datang kepada Gusti Betara dan mengatakan Bahwa kami tidak becus mengamankan peraja Di Kapunren Kerajaan Mahluwapati Namanya Dewi Sekarwangi sangat bahaya di situ Namun bahaya mulai datang Yang mana ada tiga wanita manusia serigala Sudah mulai memantau di kerajaan tersebut Dan menyamar sebagai burung gagak Dan film pun bersambung Terima kasih telah menonton